Intro Sesudah lelan wajar merengkar Bersama Yesus surga mulai Habislah kerja, oh pacar mulia Sesudah malam hari penang Sesudah malam rangkin pidaku Kepada Bapak yang kusungan Dan dapatnya dia meramanku Sesudah malam negerinya Shalom Pemirsa yang diberkati Tuhan Selamat pagi Bertemu kembali kita dalam Pelajaran Renungan Pagi Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini Saya mengundang kita berdoa kembali Tuhan Bapak Surgawi Kami bersyukur Tuhan Di pagi hari ini Tuhan izinkan kami Kembali bangun Dan kembali Rindu merenungkan Firman Tuhan Sebelum kami melakukan aktivitas kami Tentu kami Membutuhkan Rahmat dan kasih sayang Tuhan Kekuatan Untuk menjalani hari-hari Yang tidak pasti ke depan ini Melalui kekuatan firmanmu Biarlah ini menjadi bagian Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Kami yakin dan percaya Tuhan Akan mendengarkan doa kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Renungan Pagi kita Selasa 2 Juli 2024 Yang berjudul Penolong yang tidak pernah gagal Penolong yang tidak pernah gagal Mari kita baca Di dalam buku Daniel 5 ayat 25 Ada satu tulisan Yang mungkin Sering orang tidak bisa menafsirkannya Apa itu? Mene-mene Tekel Uparsin Saudaraku Apa yang dimaksud dari Ayat inti kita? Mari kita Ikuti Pembahasannya Tangan itu menghilang Tetapi Tersisa Empat Kata Mengerikan Dengan nafas tertahan Orang-orang menunggu Saat Daniel Mengumumkan Artinya Mene 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 Tekel Uparsin Apa yang dimaksud dengan Ayat Arti dari kata ini? Masa pemerintahan Tuhanku Dihitung oleh Allah Dan Telah Diakhiri Tuhanku Ditimbang Dengan Neraca Dan didapati Terlalu Ringan Kerajaan Tuhanku Dipecah Dan diberikan Kepada Orang Media Dan Orang Persia Bisa kita baca Di dalam Daniel 5 Ayat 25 Sampai 28 Saudaraku Yang dikasih oleh Tuhan Sama pastinya Sebagaimana Ada seorang Saksi Di Pesta Belsasar Ada juga Seorang Saksi Di setiap Adegan Kegembiraan Yang Tidak Pantas Sama pastinya Malaikat Mencatat Menulis Pencatat Menulis Engkau Ditimbang Nerang Neraca Dan didapati Terlalu Ringan Sifat Tidak Bertarak Terus Meningkat Terlepas Dari upaya Yang dilakukan Untuk Mengendalikannya Kita belum berusaha Bersungguh-sungguh Dalam menemukan Penghambat Kemajuannya Mengangkat Yang jatuh Dan melindungi Yang lemah Dari pencobaan Dengan Tangan manusia Kita lemah Kita hanya Dapat Melakukan Sedikit Tetapi Kita Memiliki Penolong Yang tidak Pernah Gagal Kita tidak Boleh lupa Bahwa Lengan Kristus Dapat Mencapai Kesengsaraan Dan Kemerosotan Manusia Yang Paling Dalam Dia Dapat Memberi Kita Bantuan Bahkan Untuk Menaklukkan Setan Ketidak Bertarakan Yang Mengerikan Ini Tetapi Di dalam Rumahlah Pekerjaan Yang Sebenarnya Harus Dimulai Beban Terbesar Ada Pada Mereka Yang memiliki Tanggung jawab Mendidik Kaum muda Membentuk Karakter Mereka Saudara-saudaraku Yang dikasih Oleh Tuhan Inilah Pekerjaan Bagi Para Ibu Dalam Membantu Anak Anak Mereka Untuk Membentuk Kebiasaan Yang Benar Dan Selera Yang Murni Untuk Mengembangkan Ketahanan Moral Nilai Moral Yang Sejati Ajari Mereka Mereka Tidak Boleh Terpengaruh Oleh Orang Lain Bahwa Mereka Tidak Boleh Menyerah Pada Pengaruh Yang Salah Tetapi Untuk Mempengaruhi Memengaruhi Orang Lain Untuk Kebaikan Mengangkat Dan Meninggikan Orang-orang Yang bergaul Dengan Mereka Mengajari Ajari Mereka Bahwa Jika Mereka Menghubungkan Diri Mereka Dengan Tuhan Mereka Akan Mendapat Kekuatan Darinya Untuk Melawan Godaan Yang Paling Ganas Di Istana Babylonia Daniel Dikililingi Oleh Godaan Untuk Berbuat Dosa Tetapi Dengan Pertolongan Kristus Dia Mempertahankan Integritasnya Saudara Aku yang dikasih Tuhan Dapat kita Lihat bagaimana Pelajaran ini Mengingatkan kita Untuk Boleh Lebih kuat Dia Yang Tidak Dapat Menahan Pencobaan Dengan Segala Sarana Yang Tersedia Dalam Jangkauannya Tidak Terdaftar Di Dalam Buku Surga Tuhan Tidak Pernah Menempatkan Manusia Pada Posisi Yang Begitu Sulit Sehingga Berada Di Kemampuan Mereka Untuk Melawan Kejahatan Saudara Ku Kuasa Ilahi Selalu Siap Untuk Melindungi Dan Menguatkan Dia Yang Telah Mengambil Bagian Dalam Kodrat Ilahi Dapat Kita Lihat Di Dalam Buku Christian Temperance And Bible Hygiene Halaman 21 Dan 22 Saudara Kemari Kita Lernungkan Lebih Dalam Bagaimanakah Saya dapat Menghindari Gudaan Setan Untuk Berbuat Dosa Kiranya Tuhan Memberkati Kita Dan Melindungi Kita Sepanjang Hari Ini Tuhan Memberkati Kita Mari Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Jadikan Kami Menjadi Anak Anak Tuhan Yang Siap Melayani Dan Juga Siap Untuk Mengendalikan Karakter kami Untuk Kemudian Bagi Nama Tuhan Bimbing Kami Tuhan Dan Juga Berkati Kami Untuk Membimbing Anak Anak Kami Keluarga Kami Ke Jalan Yang Lebih Baik Ampuni Tuhan Segala Dosa Kesalahan Kami Di dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amen Terima Berdoa Timfirma Kudah Wapati Kami Tuhan Depian Kami Syatian Turut Ke Handaku Amin Amin